Selamat siang anak-anak semuanya Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai kewarnaan sudut trigonometri Ini pelajaran matematika tapi kita butuhkan di pelajaran fisika agar kita bisa menentukan nilai sudut agar kita bisa menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut yang lebih besar dari 90 derajat Sebelumnya kita sudah pelajari sudut istimewa yang nilainya itu ada 0 derajat 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat dan ada sudut tambahan yaitu 37 derajat dan 53 derajat Itu kalian hafalkan Nah materi kewarnaan ini tetap membutuhkan sudut istimewa tersebut untuk bisa menentukan sudut untuk bisa menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut yang lebih besar dari 90 derajat Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi kewarnaan dan kita nanti akan bahas beberapa contohnya Kuadran sudut trigonometri ini gambarnya seperti ini ini sumbu X ini sumbu X ya ini sumbu Y ada yang bilang ini X positif ini X negatif ini Y positif ini Y negatif sudut ini sudut ini terbagi menjadi 4 kuadran disini kuadran 1 yang ini kuadran 2 disini kuadran 3 disini kuadran 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 1 itu dimulai dari 0 derajat sampai berapa? sampai 90 derajat jadi sudut-sudut yang nilainya diantara 0 derajat dan 90 derajat itu termasuk kuadran 1 dan 0 derajat 90 derajat juga termasuk kuadran 1 untuk kuadran 2 sudutnya itu adalah terletak diantara 90 derajat sampai 180 derajat contoh 91 derajat itu kuadran 2 120 derajat itu juga kuadran 2 sampai yang paling besar yang paling besar adalah 180 derajat itu juga termasuk kuadran 2 sedangkan untuk kuadran 3 sudutnya itu adalah dari 180 sampai 270 derajat jadi sudut yang besarnya paling kecil 180 derajat paling besar 270 derajat itu adalah kuadran 3 untuk kuadran 4 sudutnya itu besarnya dari 270 derajat sampai bukan sampai mal ya tapi sampai 360 derajat jadi sudut yang besarnya paling kecil 270 derajat sampai 360 derajat itu terletak di kuadran 4 boleh saya tambahkan 90 itu boleh kuadran 1 boleh kuadran 2 180 derajat itu boleh kuadran 2 boleh kuadran 3 270 derajat itu bisa kuadran 3 bisa kuadran 4 dan ini 0 derajat dengan 360 derajat itu nilainya sama saja untuk nilai perbandingan trigonometri dengan sudut yang terletak di kuadran 1 di mana sudutnya antara 0 sampai 90 derajat tapi jangan lupa 0 derajat 90 derajat juga ikut ya kalian sudah pelajari dan sudah ada tabelnya nah itu kalian hafalkan jangan lupa itu yang kita sebut dengan sudut istimewa untuk kurang 1 sebagaimana ada di tabel nilai sin itu semuanya positif nilai cos positif semua ya kalian bisa perhatikan tabelnya nilainya positif semua dan nilai tan juga positif semua tidak ada yang negatif nilai sin cos dan tan untuk sudut yang tetap di kurang 1 untuk di kurang 2 nilai sinnya itu positif tapi nilai cos itu negatif nilai tan itu negatif maksudnya adalah contoh misalnya cos 120 itu nanti hasilnya negatif ya misalnya contoh sin 135 derajat itu nilainya pasti positif atau tan 150 derajat itu hasilnya pasti negatif walaupun sudutnya bukan tidak ada bedanya dengan sudut istimewa atau sudut terserah yang penting sudutnya paling kecil 90 derajat paling besar 180 derajat itu nilainya sin selalu positif cos selalu negatif tan selalu negatif untuk badan luar misalnya seperti cos 100 derajat itu pasti ini atau tan 91 derajat itu pasti min nah sekarang kuadran 3 untuk kuadran 3 nilai sin dari sudut kuadran 3 itu selalu min cosnya juga min sedangkan untuk nilai tan itu selalu cos misalnya sudut 225 sin 225 ya 225 derajat itu terletak di kuadran 3 itu pasti nilainya negatif untuk cos 225 derajat juga pasti nilainya negatif kalau kalian tidak yakin kalian boleh cek di kalkulator atau di hp kalian berapa nilai sin 225 derajat pasti min cosnya pasti min sedangkan tanya hasilnya pasti plus oke untuk kuadran 4 nilai sin di kuadran 4 itu negatif sedangkan cosnya positif sedangkan tanya selalu negatif jadi kalau kita punya sudut yang terhadap di kuadran 4 dimana sudutnya itu paling kecil 270 derajat paling besar 360 derajat nilai sinnya selalu negatif cosnya selalu positif tanya selalu negatif contoh 300 derajat itu terletak antara ini sin 300 derajat pasti min cos 300 derajat pasti plus tan 300 derajat pasti min dan juga berlaku untuk sudut yang lainnya yang tertarik bagian 4 sekarang kita akan mencoba menyelesaikan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut yang lebih besar dari 90 derajat ini ada beberapa contoh soal yang pertama adalah sin 120 berapakah nilai dari sin 120 derajat caranya adalah jangan lupa nih perhatikan ya sin kita tulis sin betul kita lihat 120 derajat ini kekuatan berapa ini adalah kuadran 2 karena kuadran 2 berarti disini 180 derajat dikurang berapa berapanya ini adalah 120 derajat itu 180 derajat dikurang berapa oke dikurang 60 derajat ya 180 derajat dikurang 60 derajat miliknya 120 derajat tidak mengubah nilai ini ya oke jadi ini hasilnya ini oke ya tetap ini dengan ini tidak ada perubahan kemudian kita tulis sin 60 jadi 60 derajat ini dari sini langsung otomatis sin dan jangan lupa disini tandanya apa positif apa negatif dari mana kita tahu tadi sudah saya jelaskan untuk kuadran 2 sin tandanya apa positif berarti ini nilainya positif jadi ini plus negatifnya tergantung dari kuadranya dan perbandingan trigonometrinya bisa kalian lihat ke penjelasan saya sebelumnya oke kembali lagi sin 60 derajat berapa jangan lupa tapi ya nilainya adalah setengah ak 3 jadi sin 120 derajat nilainya adalah setengah ak 3 itu contoh di kuadran 2 sekarang kita tekan saya hitung di bawah saja sama ya kos langsung kita tulis kos nah sekarang kita lihat 100 maaf 210 derajat ini kuadran berapa ini adalah kuadran 3 kalau kuadran 3 disini rumusnya beda kuadran 2 180 derajat dikurang kalau disini dikuadran 3 rumusnya adalah 180 derajat ditambah maksudnya adalah 210 derajat ini 180 derajat ditambah berapa oke ditambah 30 ya 180 derajat ditambah 30 derajat nilainya 210 derajat jadi ini dengan ini sama nilainya ya oke kita lanjutkan tahap selanjutnya kita tulis saja dulu kosnya langsung kita ambil ini 30 ke sini 30 derajat jadi 30 derajat ini dari mana dari sini ya nilainya nilainya positif apa negatif disini kita lihat kuadran 3 kos untuk kuadran 3 nilai kos itu adalah negatif jadi disini kita tulis min sekarang kita menunjukkan nilainya jangan lupa min ditulis kos 30 derajat berapa kos 30 derajat adalah setengah akar 3 jadi nilai kos 210 derajat adalah min setengah akar 3 sekarang contoh soalnya ketiga kita akan menentukan nilai tan 330 derajat sama ya metodenya kita tuliskan saja disini tan nah kita lihat 330 derajat berapa ini adalah kuadran 4 ini kuadran kalau kuadran 4 rumusnya adalah 360 derajat dikurang 360 derajat dikurang itu tidak hanya untuk tan untuk sin untuk kos sama dikurang berapa dikurang 30 derajat jadi ini dengan ini nilainya sama 350 derajat dikurang 30 derajat nilainya 330 derajat sama yang kemudian kita hitung tan kita ambil ini ya langsung kesini 30 derajat dan kita dari sini itu dari sini sama seperti untuk kuadran 2 dan 3 sekarang kita tentukan nilainya positif apa negatif lihat kuadran 4 tan apakah nilai dari tan untuk kuadran 4 nilainya adalah negatif berarti min sekarang kita lihat tan 3 berapa sepertiga akar 3 jadi nilai tan 330 derajat adalah min sepertiga akar 3 nanti kalian coba kerjakan soal berikut ada 6 soal 2 tentang seat 2 tentang kos 2 juga tentang tak jangan lupa caranya seperti yang telah saya jelaskan tadi langkah-langkahnya juga ditulis jangan langsung menentukan nilainya langkah-langkahnya sama tidak juga berbeda yang diingat yang pertama untuk kuadran 2 jangan lupa dalam kurungnya adalah 180 derajat dikurang untuk kuadran 3 dalam kurungnya 180 derajat ditambah untuk kuadran 4 yang dalam kurungnya adalah 360 derajat dikurang silakan soalnya dikerjakan semoga kalian semakin memahami materi yang telah saya sampaikan terima kasih selamat siang selamat mengerjakan semoga sukses